Hai kalian cari mixer yang murah dan bisa konek kayak gini nih kayak DJ nah dan harganya cuma 8 jutaan dan bisa connect tab kemudian Android kemudian laptop asli lah solusinya kenalin ini adalah asli DMX16 yang memiliki fitur yang luar biasa dan pastinya akan viral banget sebelum itu kita kasihin terus dulu guys DMX16 ya mixer digital yang menurut saya ini bakalan laris manis dan laku keras sama seperti di adik-adiknya yang mikro City One City One lagi Oke kita nggak lupa harus bawa City One karena City One ini juga ngeluarin banyak ada City 4 One dan yang isi 4 mic pokoknya City One jangan lupa teman-teman nonton di video ini di atas Oke ya ngomongin mixer digital dengan kualitas yang bisa konek ke tab kemudian Android kemudian juga ke laptop nah DMX16 ini menawarkan beberapa fitur yang menakjubkan bagi saya saya kira harga 8 jutaan itu biasanya dapat ya biasa-biasa aja lah karena ya mixer digital kan nah tapi di DMX16 ini memiliki fitur yang bagus banget ada kompresor ada multi gate kemudian dia ada grafik equalizer dari bahan bodinya teman-teman bisa lihat ini semuanya full besi kemudian model tampilannya keren banget dilapisi silver kayak gini membuat mister asli DMX16 ini ganteng sekali ya sama kayak saya baik kita lihat di bagian output DMX16 di belakang disini ada jack SLR input menggunakan jack multi teman-teman bisa menggunakan jack SLR atau menggunakan jack Akai nah untuk inputnya semuanya SLR ada 12 input kemudian ada 4 input lagi ya 13 14 15 dan 16 itu menggunakan jack RCA merah putih kemudian untuk outputnya ada 8 untuk main outnya ada 2 kemudian bus 1-6 artinya total output ada 6 di belakang kemudian juga ada aux ya di belakang juga ada headphone input buat mendengarkan suara atau buat kontrol seperti biasa kemudian di bawah ada ethernet output ya yang ini bisa dikonekin ke tab ke laptop atau ke router pastinya kemudian ada juga RS232 dah itu aja nggak ada lagi yang di belakang dari body teman-teman lihat nih ganteng pakai banget disini sama kayak mister pada umumnya yang memiliki fitur-fitur ya high mid low low mid high itu aja sih cuman untuk DMX16 ini sudah digital dan teman-teman bisa kirim sinyal dari input output mana saja nah itu fungsi di DMX16 ini banyak banget kemudian ada kompresor ada limiter semuanya sudah komplit teman-teman ya baik mungkin langsung saja kita review lebih dalam menu apa saja yang ada di DMX16 dari sini ada menu copy ya copy paste kayak misalkan teman-teman mau dari mix 1 mau copy ke inputnya berapa ya lewat dari sini terus jaman teman-teman jangan lupa klik level yang disini semua di centang dulu baru misalkan teman-teman mau copy tinggal dari input targetnya ke misalkan ini source channel kita dari input 2 kita copy kan ke input 4 nah teman-teman centang klik apply klik Oke nanti dari pengaturan nomor satu input yang dua masuk ke pengaturan ke input yang 4 ya jadi semua yang level kemudian balance kiri-kanan semua efek semua akan tercopy ke input 4 seperti itu kemudian ada scan scan ini preset yang kalau saya bilang preset yang teman-teman bisa save ke disini kemudian setup ya ada banyak menu di device setup ya os oscilator automix mute feather ya feather setting ngeling ya bus 1 bus 2 mau di setting kemudian jadi satu feder nyala barengan gitu ya kemudian stereo link shortcutnya key ya ini ada shortcutnya key di sebelah sini ini buat sama preset yang kita set di sebelah sini tinggal kita recall-recall saja dari sini mudah dalam maintenance dan diagram diagram ini yang sudah terkoneksi di dalam mixer seperti ini diagramnya kemudian disini ada rek atau play ya disini kita bisa recording juga kemudian ada headphone ini kita bisa dengar dari output atau input yang manapun dari sini inputannya kita tinggal pilih-pilih saja output fontnya ya kemudian output fontnya juga ada PQ dan kompresor baik sekarang kita melihat menu yang ada ya disini ini ada gain ini gate dan limiter kemudian di bagian sini PQ parameter equalizer ini frekuensi ini gain dan Q nya kemudian disini ada tombol home scan play pause efek kemudian meter disini untuk fader meterannya dan set up ya terus disini ya knob seperti parameternya ya di bawah kita lihat dari 1-16 semuanya sama ada tombol select ya select 1 select 2 ya teman-teman tinggal di sini dan ada mute per channel oke LR nya juga sama ada mute juga kemudian ada tadi short short key nya di sebelah sini ada tiga sistem mute nya disini kita klik ok maka semua akan mute kemudian ada fader A B C ya fader A ini sudah ada layar di A ini dari mix 1 sampai 8 kemudian yang fader B kita klik disini nah ini dari input 9 sampai 16 ya untuk yang C ini output ya ini bus 1 sampai bus 6 ada aux nya juga ya tinggal teman-teman mainkan di sebelah sini baik kita masuk ke mic input saya masuk ke fader A ya fader A disini saya select dan saya nyalakan untuk equalizer nya di sini teman-teman lihat lihat ini mau teman-teman mau menamain juga bisa mix 1 misalkan mix 1 kita klik enter nanti dia udah berubah mix 1 kemudian di sini teman-teman juga bisa input selectnya input select set up nya agennya teman-teman bisa atur di sini ya kalau kita mengandalkan fader di sini kurang lantang kita naikin ke giannya di sini baik sekarang kita akan tes suara mic nya dulu untuk mic kita menggunakan mic CT1 ini warnanya banyak ya ada merah ada pink eh bukan pink ini rose gold blue dan white nah ini keren banget saya buat mic wireless salah satu mic wireless yang terbaik dan selalu saya pakai dimanapun baik sekarang kita tes ini mic 1 ini fader LR kita naikin sampai ke 0 kemudian untuk speaker kita ambil di RR di belakang ya untuk mic nya kita masuk ke nomor 1 baik sekarang kita coba tes untuk suaranya nah ini sudah musik sudah masuk giannya cinta naikin nah ini sudah masuk untuk giannya teman-teman bisa lihat untuk grafik-grafik yang teman-teman lihat naikin disini ada feedback ya ada menu feedback ya seperti anti-feedback jadi memotong frekuensi tertentu ini kalau kita ngomong dia ada figuranya seperti ini di da of kan C ya kayak gitu ya yang memotong frekuensi ini tertentu saja bukan berarti mic pakai mic apapun tidak feedback Oke kemudian di sini ada gate ya ini lebih ke kompresor gitu multi-get nya ya kita bisa mainkan juga threshold nya ini kalau kita naikin C ya ada di min 13 dengan menutup kayak gitu C12 ada peq parametrik equalizer nah parametrik equalizer ini teman-teman kalau mau mainkan klik enable semua saya akan makan di height nya nomor 4 test 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 C kemudian yang nomor 3 ini saya main di Hai sorry nomor 3 ini saya main di middle nomor 2 saya gesen sedikit ke low CC ini bukan tas kerennya nggak sensitif ya tapi ya memang tangan saya memang agak kurang oke di sini juga untuk high pass nya juga kita bisa mainkan kemudian bezel atau waterwood kemudian kita pilih 24 kita mainkan ini oke kemudian kita lihat di high pass filter eh low pass filter dong harusnya ya low pass filter kita mainkan kita main di waterwood atau coba coba aja sih sebenarnya oke kita mainkan kita mainkan kita mainkan efek ya ini kompresor tadi hampir sama dengan kayaknya get ya di sini kita bisa mainkan juga aktifkan yang lupa enable oke kemudian boost mixer nah ini kita mau kirim sinyal kemana boost mixer ini bisa saya bilang adalah output ya kita mau kirim sinyal kemana misalkan ke input 1 nah ini input 1 kita kirim ke LR atau main nya kalau nggak mau ya kayak gini gitu nggak ada suara ya kemudian ada efek send ini adalah efek vokal efek vokal atau eho nah eho nya kita bisa mainkan ya saya ingin saya ingin kemudian kita masuk ke layar B ya layar B kita jangan lupa ini ada tulisan efek oke kita naikin efek kisip low ini juga sudah ada tulisan efek atau DCA2 ya ini sudah masuk untuk frekuensinya kisip 123-123-123 oke sekarang kita mainkan untuk Cisnya ini teman-teman paling suka nih Cis Cis di eho Cis nah kayak gitu loh Cis nah Cis banget ya mantul sekali Cis 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 jadi yang harga sekitar 50 jutaan teman-teman sudah pakai mixer digital dan saya bilang mixer digital ini pengganti manajemen juga bisa nah cuman kalau misalkan ada teman-teman ada 2 budget lebih boleh namain manajemen ya karena di asli DMX ini saya belum ketemu ada sistem delay jadi mungkin bukan kekurangan ya kita bilang mixer digital ini nggak semuanya ada seperti itu ya nah baik ini untuk eho sudah kita mainkan sekarang kita coba mainkan untuk height di sebelah sini this untuk micnya ya Cis this suaranya mantul saya eho terlalu besar ini Cis 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 dia ada banyak pilihan untuk presetnya kita masuk ke break hold Cis this 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 low low coba saya break hold this Cis 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 this this low Cis cis low teman-teman bisa atur untuk eho nya mau apa tinggal mainkan saja test low C periksa lagi C low 1, 2, 3 test low C test low oke coba di 4 test low C low test oke baik sekarang untuk musik kita mainkan bersama dengan mic ya sambil kita akan tes tap baik mungkin langsung saja untuk cara pengetesan di tap ya sebenarnya untuk DMX16 ini bisa connect ke Android ke tap kemudian ke laptop nah laptop tampilan di sebelah sini nah ini saya akan tampilkan nah ini tap di sorry ini yang di laptop ya laptop lebih enak lagi dia masih banyak yang bisa dimainkan ya lebih tampil lebih besar nah kalau tap tampilan simple seperti ini sama persis kayak di layarnya DMX16 yang membedakan adalah kalau disini kan feeder tapi kalau disini knob ya kayak gini knob ini nyamuknya jadi agak bukan agak ya ya ada kelebihan kalau dia tampilnya di feeder agak mengecil nanti menunya disini tapi gak apa-apa ini tetap fungsinya seperti biasa fungsinya sama nah cara pengoneksiannya juga sama seperti pengoneksian router biasa teman-teman membutuhkan router seperti ini ya kemudian masuk ke router terserah 1,2,3,4 yang penting jangan when ya kita masuk sebelah sini lalu datanya ini accessorismya sudah dilengkapi sama asli nah ini kabel datanya sudah masuk tinggal dimasuk ke data di bawah oke kabel lainnya nah maka dari sini di menunya sorry saya belum jelasin untuk software yang di tab cari aja PN26 0603 oke klik nanti kita masuk ke login masukin IP addressnya kita masuk setup dulu oke disini untuk IP addressnya 192.168.0.100 disini gue sama 192.168.0.100 nah pertama kali untuk passwordnya admin 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 kita login langsung nanti langsung terbaca untuk IPnya dan untuk di tab teman-teman harus connect wifi router yang ini harus terkoneksi ibarat satu router untuk satu jaringannya baik ini tv link ini kalau misalkan belum bisa kita coba routernya di reset aja sama yang disini di reset juga kemudian matikan tunggu sampai 2 menit nyalakan lagi ini juga di restart mudah-mudahan berhasil dan ini juga tadi sudah saya tes tidak ada kendala sama sekali dan baik sekarang kita masuk ke pengaturan di tab sambil saya nyalakan musik ya baik untuk musik kita masuk ke terserah teman-teman sudah disediain input input A input 13 dan 14 nah ini saya masuk RCA kemudian kita masuk ke feather layer B lihat nih 13 14 di sebelah sini musik di sebelah sini ya sekarang untuk volume veteran di sebelah sini kita mainkan ini sudah masuk musik kita klik select kalau mau atur equalizer di sebelah sini oke jangan-jangan jangan lupa teman-teman klik enable ini boleh mainkan saya main langsung di nomor 4 eh sorry 64 di sebelah sini oke ini high key di sebelah sini kemudian middle nomor 3 nomor 3 sebelah sini oke oke sebelah sini oke ini tab tampilnya sama persis kayak disini kalau kita atur apa-apapun disini sudah berubah otomatis dan responnya yang saya bilang harga DMX 16 ini cuma harga 8 jutaan tapi respon di tabnya ini atau softwarenya ini responsif banget dan saya suka banget karena jarang ya harga 8 juta dapat respon yang seperti ini kayaknya hanya asli to yang bisa ngeluar kayak gini terus untuk suaranya juga oke banget saya coba mainkan lagi untuk low nya sebelah sini ini hanya percobaan ya biar teman-teman nanti bisa dengerin oh ini hasilnya seperti apa untuk menggunakan DMX 16 kalau ditanya semua speaker bisa cocok semua speaker pastinya akan cocok menggunakan DMX 16 apalagi teman-teman yang membutuhkan suaranya oke nah DMX 16 oke 16 ini sudah mantul sekali kita mainkan di kompresor kompresor kita mainkan kemudiannya naikin ini bel ini kalau saya mandi disini juga masih ikutan di layarnya responsif banget ya gitu mantul ini kita matikan kita mainkan di gate kemudian kita masuk ke feedback feedback di 13-14 memang gak sengaja memang di gak di gak diaktifkan kemudian ada input oke ini input balance kiri-kanan teman-teman bisa mainkan di sebelah sini oke mantep ada lagi yang menu low-pf dan apf oke kita mainkan di Windows TV baik sekarang kita main di laptop ya di laptop ini layar B ya 13-14 yang kita mainkan sama persis kayak di tab kalau gak ada tab pakai laptop aja sama aja tinggal di connect di sebelah sini login in masukin untuk connect wifi dulu habis ikin masukin IP addressnya dan admin untuk passwordnya ya kemudian kalau untuk ngatur bahasa China atau Inggrisnya masuk ke ini ya disini inggris kalau awalnya saya juga bingung oke masuk inggris biar aman ya dia semua bisa terbaca ini scan kita bisa save di sebelah sini terus misalkan teman-teman yang tanyain setelah kita matikan atau lupa save dia auto save atau tidak jawabannya auto save dan kita langsung matikan oke saya bilang di MX-16 ini responnya cukup cepat dan loadingnya bukan seperti mixer digital di lainnya ini cepat banget responnya ini kita hitungan detik paling ya 20 detik ya 20 detik udah langsung masuk menu kita lihat untuk frekuensi yang tadi yang kita save kita tanpa save loh dia sudah auto save sendiri kayak gitu jadi makanya saya bilang di MX-16 ini gokil oke kemudian dia tahu apa yang kita perlukan ya seperti itu apalagi teman-teman sudah ditambahin seperti ini ada tab ada laptop ya bisa koning apapun dengan harga yang 8 jutaan kalau 8 jutaan Yamaha kan juga keluar kayak gitu ya Yamaha kalau yang harga 8 jutaan mungkin dapatnya yang masih analog ya tapi kalau misalkan teman-teman butuh mixer yang 16 input BMX 16 solusinya seperti itu baik sambil kita nyalain vocal juga jik jik dis dis saya maikin efek juga jik loud kita maikin musik di tap ya jik dis mantap ya jik loud responsif banget ini tergantung dari routernya juga masing-masing ini jik gokil ya memang main DJ nih ya oke mantap kalau teman-teman tanya bagus atau tidak wah jawaban saya bagus dan saya sangat rekomendasi buat teman-teman buat pemakaian lapangan pemakaian apa saja DMX 16 ini sudah mumpuni teman-teman ya tidak perlu ragu kalau sudah masuk di audio pastinya sudah kita tapi-lapi dan cek pastinya oke dan sangat merekomendasi buat teman-teman harganya juga oke 8 jutaan biasanya kalau DMX 16 channel cuma setahu saya brand lain dia di atas 10 lah ya di atas 12 juta juga ada gitu tapi bila harga 8 juta oke lah oke mantap gak usah mikir gitu baik mungkin itu saja untuk review mixer digital dari asli dengan tipe DMX 16 yang harganya cuma di kah audio 8 juta 800 ribu rupiah yang teman-teman bisa dapetin di Shopee maupun Tokopedia saya langsung aja klik di kolom komentar dan deskripsi box tidak lupa juga ada mic warna yang tadi saya pakai ini ada banyak pilihan warna ada silver merah blue dan rose gold untuk rose gold ini hanya di KH Audio Jakarta tidak ada di Surabaya jadi ini hanya contoh saja kalau silahkan mau berminat silahkan kontak kami lebih dahulu terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa tetap subscribe di channel Koendra buat men-support saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi akhirnya saya Koendra thanks for watching terima kasih Terima kasih.